Pergi ke Jakarta Kenapa? Yo Jangan lah sayang Kenapa Umi? Hahaha Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu, tunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya BP Hatta Pada kesempatan video kali ini Saya tidak membuat segmen semi Atau segmen horror lainnya teman-teman Ini hasil dari kegabutan saya Saya ada ide Niatan untuk Nge-prank istri Sekarang istri saya hamil 9 bulan Insyaallah pengen lahiran Di bulan ini Jadi saya libatkan Orang tua saya yang ada di Jakarta Ini mohon maaf nih teman-teman Suaranya agak pelan-pelan ya Takut terdengar sama istri Istri saya lagi sholat Oke Nanti saya telepon ibu saya nih Oke kita telepon ya Bismillah ya Soalnya saya dibalik layar Sudah telepon ibu Untuk nge-prank istri saya Kita telepon ibu lagi Kita pastikan Sebelumnya teman-teman jangan lupa Subscribe, like, komen, dan share channel ini Kalau kalian suka Ini perdana nih Saya nge-prank istri Halo mama Assalamualaikum Halo Mama Mama siap-siap ya Yang Budi bilang tadi Iya Iya Oke nanti Mama Pura-pura gimana gitu ya Nanti Budi kan lagi Sudah syuting nih Budi record suara mama Budi rekam Iya 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 mama Ya mama nanya kabarnya dulu kan Iya nanya kabarnya gitu loh Dan mohon maaf nih mbak Sebelumnya gini 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 Ya pandai-pandai mama aja Ini Mama gak pernah ngumpul Ya udah gak apa-apa Ini aja Apa Ya pokoknya pandai-pandai mama ajalah Nge-prank mbak Ulan Ya ma ya Ya ngapel kamar ya Iya Iya Soalnya mbak Ulan nya lagi sholat nih Yaudah Bersalam Oke temen-temen Udah nelfon ibu Kita tunggu ya Jadi seakan-akan nih saya lagi syuting Nanti saya panggil istri saya duduk di samping saya Jadi saya tuh kalo syuting tuh Istri selalu nanya Abi ngapain? Buat konten nih syuting nih Jadi di depan kamera atau lighting gini tuh udah biasa gitu loh Jadi seakan-akan saya lagi syuting Nanti saya panggil istri saya Oke saksikan ya Istri saya lagi sholat Kalo abis sholat nanti beliau saya panggil 2 hours later Istri saya sudah kelar sholat temen-temen Bentar Saya telpon ibu Sekarang satu Panika! 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 Paniklah mas Afga Kok gini? Untuk meninggalkan pesan? Kenapa ya? Aduh cakep langkat 2.000 tahun later Masa naik dong Salam Mama tidur Tidak Pak jadik muncur ma'in Oh Ma, mulai ya ma'a pranknya mah Ya udah main Ah? Besar Iya, gak usah dimatiin Jadi seakan-akan mama nonton Budi Budi panggil Mbak Ulen aja Enggak Oke Siap-siap emang nanti kalo Budi bilang Umi, Umi mulai bismillah Umi 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 kita panggil Umi sebentar orang-orang gede lama penting Halo Mak ini ini ada bau lanya nih Mak Mama ngomong sendiri aja ya lebih lagi syuting soalnya Iya mbak, ini Di sini aja Gimana soalnya mbak? Alhamdulillah sehat, nama sehat Tidak tahu lah, ini jilang lah Bagi main mas, sama kakak ngapang Oh, di luar deh di rumah ya? Tidak, di kamar rumah kayaknya Sudah, di jilang mas Udah dibeli sih, minyak zaitun Iya, di luar deh, di luar deh, di luar deh Apa ini? Ini mbak, mbak, mbak Iya mbak, ngapa mas? Mbak, kan barin lu pernah ngelak barin Udah, udah enggak, udah enggak Udah, jadi mbak minta sembahulan Mas Budi, band ke Jakarta Oh iya Mamanya juga sakit Mamanya lagi sakit Sakit mamanya Iya Waktu dia gerwati dia di sini Minu Dagang Membukri Iya Liatan Kalau atasnya bulan, mirimin tembulan Iya Gimana kita sakit Mbak, mbak Kalau apa tunggu lahiran mama Kalau bisa Sekarang kan nggak mungkin kan Tunggu dan lahiran Jadi orang mau minta minta Mbak Apa mas? Minta sekarang Minta di sekarang Oh iya Kalau bisa Besok ya Gimana gitu orang mau minta Sekarang Lagi lama-lama Oh yaudahlah Terserah Adi aja Kalau mama minta Dimana kan Ya Minta Insya Allah Disini kan juga rame mas Ada adik-adik Disini kan juga rame ada adik-adik Terpaksa tuh mas Sedih tuh mas Lahiran nggak ada suami Ya Gimana tuh ya Lahiran nggak ada suami Mama ternyata 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 Isi mama minta maaf Minta maaf Minta maaf Minta maaf Kalau Anak yang kedua ini Minta maaf 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 Jadi Kira-kira gimana Mak Budi bingung juga Mak Di satu sisi Mbak Ulan mau lahiran Bulan ini Atau Atau Desember kan Umi Ya Sedangkan mama sakit Berapa lama Mama udah nggak dagang kan Buat makan mama juga Bingung juga kan Ya mama Buku kamu Sekarang ini Bisa nggak bisa 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 Halo Ulan sih Terserah lagi ma Di mana Gimana baiknya aja Yang penting kan mama Cepat sehat Kan Umi sanggup Kalau lahiran Tanpa Adi Kalau bisa kan ada Tapi kalau mamanya Tinggin ada Adi Kamu mana Serius Sebenernya berat bilang Ngomong aja Tapi kan gak lama disana Kalau bisa ya Kalau mama sembuh kan abie cepat pulang Karena mama sekarang lagi sakit juga Iya Gak tahu Berapa bulan gak tahu Masih di jiwa di Jakarta Maksud mama mau istirahat kubu Berapa bulan Mama gak mau Tahu Tahu Maksudnya abie yang bingung-bingung warung Kalau bisa mama ulan Kalau bisa Gulung di ikar nanti warung mama Tinggal di ikar Gini Gini Yaudah Yaudah Mak Gini aja Mak Nanti Budi telfon balik mama Budi mau ngomong-ngomong baluan dulu ya Iya Mak Iya mama ngomong dulu baluannya Gimana Yaudah Dia seberat lah Mak Sedih lah dia Iya kalau soal berat ya berat Cuma kalau mamanya lagi sakit ya gimana Ya gak apa-apa Dini sama Cuma 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 bilang Bulan-bulan Kalau bulan kayaknya Mas Budi mau ngomong-ngomong ambil dulu gitu Ya kalau bisa mba ulan disini Ditambah Budi tiga kan udah nganggur setahun lebih Numpang di mertua Gak enak juga Gini Jika Bih Dulu abi yang jaga warung Sekolah udah jaga warung Yaudah mah nanti Budi telpon lagi mau ya Budi ngomong bentar mau Bawulan Iya bentar lima menit lima eh 10 menit lah ya Mbak Budi ngomong dulu ya Nih ya salam Hai itu dia gimana tuh saya makanya Abi berhentikan dulu tadi Hai kalau 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 misalnya mama kan lagi sakit tuh enggak masalah sih cuma Mbak-mama bilangnya berbulan-bulan you you can you do you you want ya emang lama nggak sebentar itu memang ganya yang berat Umi enggak Umi gimana sanggup enggak kalau abie nggak ada kalau buat buat Mama Mama kan tadi minta karena lagi sakit ya Enggak kalau buat Mama lagi sakit biar Mama sembuh mana tahu karena kedatangan Nabi atas izin Allah Mama sembuh nggak masalah cuma tadi Mama bilang yang berbulan-bulan itu gimana dan mama juga tahu kondisi Abi disini kan numpang Abi merantau Abi nggak punya keluarga saudara kandung atau Hai apa Om Ante dia tinggal di sini gitu Om Abi kan Abi kan jauh juga di Jakarta bingung juga sekarang sedangkan motor Abi udah dijual untuk bangun surau pengajian kan bingung kemana-mana juga bingung Abi ya Umi kan mau lahiran juga jadi buat tambah-tambahin biaya lahiran tapi kalau mau lahiran Abie nggak ada lah Mama pingin cepat pula Abi ya bilang tadi kan habis lahiran dulu mah Mama mau ya sekarang Mbak Mama kayak itu takut pula Om ini jadinya kata-kata Mama kumit sedih nggak nanti Hai tuh kalau Mariam gimana Oh Mariam sama ikan berat ya hahaha iya 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 satu istri satu sisi orangtua istri mau lahiran sedangkan orangtua ada berapa minggu nggak jualan buat makan Mama siapa gituin ya bener ada Allah cuma kan setidaknya kan Mama tuh pengen kehadiran Abi itu anak pertama kan Ipung kan udah pindah usaha dia makin besar jadi udah nggak disitu lagi Mama juga rindu juga sama anaknya mungkin nanti kalau udah lahiran anak kita mungkin dibawa ke Jakarta juga lah sama Abi Abie juga pengen tinggal di sana juga Hai mana tuh 10 menit ke sih waktu jangan lama lama terus sanggup lahiran tanpa Abi ya Mama Mama lagi sakit kan ya takutnya permintaan terakhir Om Nikula Isa bye 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 emang nggaknya takut Om Nikulnya Mama aja lah dulu tapi jangan berbulan-bulan untuk orangtua Abi ini anaknya terserah lah gak masalah itu Abi tuh udah ada tanggung jawab beda lah iya itu gimana? Abi juga mau tinggal di sana itu gimana lagi? gak bisa Kak apa? iyalah enggak bisa kayak gitu terus Abi di sana Umi di sini gitu mana bisa gimana? iya ya kan berarti kan Abi lama di sana terus Umi di sini sama anak-anak iya jelas lah Mi, Abi lama di sana sama Abi Abi mau tinggal di sana niatan Abi emang mau tinggal di sana wajar lama, nah dia juga Abi bawa Umi, Mariam, sama dede, bayi ke sana emang kesitu kok gimana lagi? di sini Mi tau Abi nganggur udah lama Numpang di mertua Numpang di mertua ngarepin YouTube terus diri berapa lah lama viewer sedikit juga gimana intinya Mi? sanggup gak lahiran tanpa Abi? iya kan ada yang lain juga kan ada Ika, ada Devil, ada Uchi, Ayu enggak mungkin mereka yang nyuci-nyuci kok nyuci di mana sih? iyalah iyalah lu siapa yang nyuci baju-baju semua ada darah tuh? itu mah tinggal dibohong aja ke Li bukan terlepas dari situ coba jangan bohongin perasaan Umi terlepas dari cuci-cuci deh bro ngapa pula cuci yang di pikirin haaah haaah sakit udah seminggu lebih mama gak jualan sampai-sampai buat makan gimana masa abis tunggu mama abis karat dulu baru dateng maudzubillah aset abis aset abis aset abis aset abis aset abis haa nginjinin yakin ikhlas? gak tau ikhlas apa enggak kenapa gitu? coba gimana? coba kenapa? ngomong aja oh sedih enggak ngomong aja kan abis kan bikin Umi kesal juga kadang kali-kali lah kesana siapa? abis ke Jakarta pergi lah, cuma jangan nama-nama emang emang kenapa sih? emang kenapa sih? emang kenapa nih? jaga Mariam, jaga dede ya nanti kan lebih bawah Mariam kenapa mau dia? Mariam kan udah besar, udah 3 tahun bisa lah abis bawa nanti ke Jakarta 2 jam 2 jam gue gak selalu kumi ngomong eh? eh? Nggak NO NUNUNUNUNUNUNUNUNN ЗAAA kenapa Umi sedih? jujur-jujur sedih kenapa? itu Tapi mama ngomong diiyain, tapi terserah Abi katanya. Tadi tadi mamanya sakit. Ya tadi ini katanya terserah Abi katanya. Intinya Abi tepon mama nih. Ada terserah mama. Mami mah mau, emang. Abi emang mau, mama bisa sakit. Ya doang, tapi gak tau, tapi gak berbulan-bulan. Ya gimana, sakit. Ya tunggu sembuh dulu, kalau udah sembuh ke sini. Sakit kan gak bisa diprediksi kapan bisa sembuh. Ikhlas, lahir banget ya. Iya, tapi kalau mama udah sembuh ke sini ya. Iya. Dan nanti gak kan? Atau Umi mau, mau, mau. Mau, mau, mau. Enggak, enggak, enggak. Mau, mau, mau itu. Apa? Mas Budi yang lanjutin. Enggak. Pokoknya janji kalau udah sembuh, Abi ke sini. Umi relain Abi untuk orang tua Abi. Gak salah. Kenapa? Karena kan orang tua. Iya, maksudnya kenapa Umi bisa ngrelain Abi gitu loh. Untuk orang tua Abi. Nah, kan anak laki-laki emang, emang apa ya, tanggung jawabnya masih ada sama orang tuanya. Jadi, jaman-jaman tanggung jawab nikah, gak tanggung jawab. Gak pas tanggung jawab, iya. Gak pun. Gak pun Umi sedih, apa gimana Umi tahan demi orang tua Abi. Kenapa gitu? Karena mungkin Abinya di sini kayak gitu juga kali ya. Orang tua Umi? Iya. Bapak aja kan berada sekarang. Nice. Sati-sati. Gak tau kontrasnya. Umi gak bisa manja-manja lagi lagi. Lu pesan abja aja. Sama Abi. Gak diangkat. Bisa dapat. Itu HP-nya kan gagu. Gak disenggara. Tiga. Iya kan? Lu peluk Abi dulu. Kalau bisa kagir. Abi selain dia besok mau balik. Selamat menempuh di baru. Selamat menempuh di baru. Selamat menempuh di baru. Jangan sedih ya sayang. Insya Allah. Luat ya. Bismillah ya. Insya Allah. Abi tau Umi sedih gak? Umi sedih jelasannya kali. Cuman Umi relain karena perempuan Umi itu soleha gitu. Umi relain Umi sama pergi ke Jakarta. Udah lagi ya. Kenapa? Lalu sangat. Yoh. Jangan lah sayang. Kenapa Umi? Kenapa? Sedih. Jangan lah. Abi insya Allah. Umi tau Abi kan abi gak macem-macem kan orangnya kan? Umi kalau berat ngomong aja sama mama. Kalau buat mama gak apa-apa. Cuma balik lagi. Ya pasti balik. Cuma tunggu mama sembuh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi Abi berat kalau Umi nangis kayak gitu. Umi. Nanti gitu kan sama nangis. Umi sama sayang maju. Tapi kalau gak ada Abi gimana? Sepi. Sepi. Sepi ya. Ya Allah. Abi berat kalau Mi nangis. Tepen mama lah dulu ya. Tapi dijerin kan? Tepen mama. Dih angkat ya ma. Hah. Bismillah. Salam. Mama. Belum dijelasin sama mbak Ulan ma. Hah? Mama. Ini mama ngomong lagi mbak Ulan. Mbak Ulan ngerelain Budi katanya. Untuk orang tua. Dia nangis tapi ya ma. Mama bagus deh actingnya. Jelasin sama itu. Umi kena prank. Tuh kameranya aktif. Nangis dia ma. Ini ngomong deh sama Umi nangis dia. Nangis. Mariam. Iya gak. Nggak ada apa-apa. Nangis. Tuh Mariam berotak nangis. Nangis. Mana? Ini ngomong nih mama nih. Tidak mau. Mama jahat. Ngomong. Itu ngomong. Itu ngomong dulu. Jadi Uminya nangis. Mariam ngebelain. Sangat dia apa-apa. Nama Budi. Nek. Ini Mariam. Nenek. 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 Nenek usir. Nenek usir. bagus hahaha tadi sempat mikir kan ini kena prank gak ya kan apa tuh tadi sempat mikir dalam hati ini ini gak prank gak ya tapi kayaknya mama serius kamera nge-record soal dari tadi kayaknya mama emang lagi kurang sehat suaranya kan sini mambi nangis dong nangis dong nangis 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 ini nangis hahaha tapi dia ngerelayin budi buat mama lho dia sampe relain dia lahiran tanpa budi lho keren ya masya Allah perubahan soleha iya ma gimana caranya yaudah mak ini hapenya mau dibakain sama Maria mak betul yaudah yaudah Assalamualaikum makasih ma atau pranknya oke temen-temen nih udah ambilin kamera cepet dadah kamera cepet dadah oke makasih abu berhasil dong nge-pranknya oke temen-temen berhasil nge-pranknya aduh ya Allah aku deg-degan ya jujur aja nge-prank ini cuman emang mama aku emang the best satu kata buat mama satu kata buat mama 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 terbaik mama terbaik hahaha yaudah gak apa-apa lah gak apa-apa ya di upload ya oke temen-temen istriku punya youtube juga namanya bulan Maria subscribe kalau kalian suka dengan channel ini atau video prank ini subscribe like komen dan dan share oke komen di bawah video apalagi selanjutnya siap thank you semuanya mama thank you mama terbaik sepanjang masa dan kakek juga oke temen-temen sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh